Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Pecinta Senapan PVC Ataupun senapan angin biasa Ataupun senapan PCP Teman-teman channel Ilhamnya Sikin Apakah hari ini hari Kamis 20 Oktober 2022 Sore hari ya di Magelang Semoga tetap Dalam lindungan Allah SWT Dan tetap sehat Lima sempurna Jadi begini teman-teman Kemarin saya kan ini Bocer terus saya Coba untuk perbaiki Pakai baut ya Masih ingat kan di tutorial video sebelumnya Ini bisa teman-teman lihat lagi Kemudian saya isi pakai lem ini Banyak itu kan ya teman-teman Tak tahunya ini malah Karena terlalu over Salah saya sendiri ya teman-teman Ini harusnya sudah jadi Duit Ini malah tertunda ya teman-teman Duitnya bukan berarti gagal jadi duit Hanya saja Jadi duitnya tertunda Jadi ini terlalu banyak lem Terus saya taruh posisinya seperti ini Senapanya Jadi lemnya mengalir kemari Nah Masuk kesini teman-teman Banyak Kebetulan Ini pernah dipinjam Sama teman-teman juga Dia ditaruh Begini Tidak lama dari lem itu Akibatnya lemnya kesini teman-teman Numpuk disini lemnya Alhasil Apa Jadinya seperti ini teman-teman Jadi ini empuk Begitu Karena penumpukan lem Pralon yang berlebihan ya Bisa teman-teman lihat itu Seperti itu Ini juga Menggembung ya teman-teman tuh Ini empuk ini Kalau dipenyet onyoy itu Seperti itu Bisa teman-teman lihat tuh Empuk ya Terlalu banyak Saya tahu-tahu pas ini Sapu pas Sekitar 20 kali Bagian ini Menggembung nih teman-teman tuh Menggembung ya Mau meledak Empuk Karena terlalu banyak lem Akhirnya saya potong Daripada nanti membahayakan Meledak Saya potong bagian sini Tinggallah Bagiannya seperti ini Ini saya lepas ya Saya congkel pakai pisau Mana pisau Saya congkel pakai pisau Ini waktu itu teman-teman Untuk mencopot bagian Yang sudah saya potong itu Jadi Saran saja Buat teman-teman Kalau ngasih Lem ini yang ukuran ya Jangan seperti saya yang kemarin Maafkan saya yang dahulu Jadi Terlalu banyak lem ini Over akhirnya Jadi Enggak beres Di Kesempatan kali ini Kamis 20 Oktober 2022 Kita akan mencoba Untuk Memperbaiki ya Teman-teman ya Memperbaiki senapan Yang sudah Jadi Begini Nasi sudah menjadi bubur Gak apa-apa Buburnya tetap Dimakan Ini ukuran Sok Satu inci ya Teman-teman Kita akan sambung Kemari Kita lem Kemudian ini Dok 3 per 4 Biasa Masuk kemari Pas Lemnya sekarang Pakai lem ini Ajalah ya Karena kemarin Kita pakai lem ini Berhubung Lem yang ini Itu gak ada ya Sekarang Lemnya sudah ada Alhamdulillah Saya sudah beli Dan jangan lupa Ngopi dulu teman-teman Bismillah Langsung kita lem Saja ya Teman-teman Biar Senapannya Jadi duit lagi Setidaknya Nanti bisa Digunakan ya Kita lem Bagian depannya Teman-teman Ini Ini juga Kita lem Seperti ini Ini cepat-cepat Ini Kalau gak Cepat-cepat nanti Cepat kering Nah Buat tutupnya Teman-teman Itu langsung Nempel Kemudian yang Bagian depan Ini juga ya Teman-teman Kita lem Merata Lalu kita Masukkan Yang Tadi Sok ukuran Satu in Ya teman-teman Kita masukkan Seperti ini Putar-putar Sudah jadi ya Sudah rapat Kembali Dan bisa Kita Kumpah Kita tes Keluar anginnya Teman-teman Gitu Cuman saya Belum berani Terlalu Kencang Mumpahnya Karena nanti Kalau terlalu Kencang Malah ini Mergat Karena ini Belum terlalu Rekat ya Teman-teman Kita Rekatkan lagi Pakai lem Ini teman-teman Ini Mungkin Satu saat Kita buat Untuk tutorial Maser ikan Jadi Demikian saja Tutorial singkatnya Memperbaiki Senapan yang Rusak Gara-gara Overdosis Lem Jadinya Seperti ini Teman-teman Jadinya Seperti ini Semoga Tutorial ini Bermanfaat Dan Salam Satu Laras Laras Aluminium Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa